Selamat sore, saya Julius Ardi, berjumpa lagi pada acara Danamon Financial Friday. Pada edisi kali ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Bank Danamon Indonesia yang ke-64, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Lani Hendra, selaku Consumer Business Head PT Bank Danamon Indonesia. Kita akan membahas mengenai kemerdekaan finansial atau financial freedom sejalan dengan visi Bank Danamon, kita peduli dan membantu jutaan masyarakat mencapai kesejahteraan. Danamon hadir untuk mewujudkan kepedulian kepada nasabah, karyawan, dan masyarakat luas untuk bertumbuh dan berkembang dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Selamat sore, Ibu Lani. Selamat sore, Julius. Senang bisa bergabung dengan Danamon Financial Friday. Oke, Bulani sejalan dengan visi Bank Danamon, bagaimana Danamon melihat pasar Indonesia saat ini? Kalau dilihat di Indonesia, populasi dewasa yang mempunyai rekening di financial tuition itu masih hanya 50%. Dengan melihat statistik itu, potensi sangat cukup besar. Dan kalau kita lihat perkembangan ekonomi di Indonesia sudah cukup membaik di tahun-tahun yang lalu, Endefo kita melihat peningkatan di middle class. Dimana pada tahun ini, untuk middle class and the full customer ada di 44% dari seluruh populasi dan diproyeksikan akan menjadi 60% di tahun 2030. Hal ini juga sejalan dengan kondisi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif lebih besar dibanding non-produktif yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia dan akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Dengan itu, Danamon akan lebih fokus untuk memberikan nilai tambah terhadap segmen ini. Oke, potensi pasar Indonesia masih cukup menarik ya. Dengan demikian, bagaimana strategi Bank Danamon untuk memwujudkan visi Danamon itu? Begini ya Julius, seperti tadi kita juga bahas, sebenarnya segmen menengah dan ke atas adalah segmen yang growingnya paling cepat. Dengan itu, Danamon akan meluncurkan Danamon Optimal dengan tagline Optimalkan Hidupmu Bersama Bank Danamon. Apa sih sebenarnya Danamon Optimal itu? Danamon Optimal adalah pelayanan yang menyeluruh dengan memberikan komprehensif produk-produk dan juga rewards yang menarik. Selain itu, juga menyediakan Digital Banking Channel yang dimana akan memberikan konvinien untuk bertransaksi. Bank Danamon selalu berupaya menyediakan yang lengkap bagi seluruh nasabahnya, terutama untuk market segmen emerging of loan atau kelas menengah dan menengah ke atas. Karena segmen ini yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dalam 10 tahun ke depan, seperti yang sudah disampaikan tadi. Untuk lebih jelasnya, segmen emerging of loan dengan range umur 25-35 tahun, dengan income berkisar 15-35 juta per bulan, atau biasa kita sebut dengan generasi millennials. Wah, menarik ya Bulani. Saya yakin saat ini banyak yang tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layanan khusus untuk Emerging Affluent dengan Danamon Optimal. Terima kasih Bulani atas kesediaannya untuk hadir di Danamon Financial Friday. Terima kasih Julius, senang bisa bergabung dengan acara Danamon Financial Friday. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Emerging Affluent dalam mencapai kemerdekaan finansial dan bagaimana Danamon bisa memberikan solusi melalui Danamon Optimal, nantikan edisi Danamon Financial Friday minggu depan. Selamat sore!